Setelah mengirimkan kabar ke api terbang dan sembilan bencana, hanya sembilan bencana yang datang ke suku pedang Kekaisaran Ming. Sembilan bencana dengan tenang masuk ke ruang pertemuan. Dia mengamati Aula dan menemukan bahwa hanya Mo Zi Hua dan Su Yun yang duduk di sana. Ia segera mengerutkan keningnya dan bertanya, Nona Mo, saya telah menerima perintah dari Master Pedang Kekaisaran Ming untuk datang ke sini guna mendiskusikan beberapa hal. Bolehkah saya tahu di mana Master Pedang Kekaisaran Ming berada? Guru tidak memanggilmu, tapi aku memanggilmu atas perintah guru. Mo Zi Hua tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, Oh, wajah sembilan bencana menunjukkan ekspresi aneh. Dia kemudian berkata, Bolehkah saya tahu di mana Master Imperial Ming Suat berada? Kenapa dia tidak ada di sini? Dia tidak terburu-buru bertanya mengapa Mo Zi Hua memanggilnya, tetapi bertanya tentang keberadaan Pedang Kekaisaran Ming. Su Yun, yang berada di sampingnya, diam-diam mengerutkan kening. Dia sudah menebak apa yang dipikirkan sembilan bencana. Setelah pertempuran dengan para ahli dari pengadilan abadi, tubuh guru tidak sehat dan dia masih dalam masa pemulihan. Tidak nyaman baginya untuk bertemu siapapun. Mo Zi Hua berkata dengan tenang, Untuk sementara aku akan mengambil alih urusan dunia bawah. Anda. Sembilan bencana mengerutkan kening dan berkata, Jika itu nonamo, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Anda bukan orang dari dunia bawah. Meskipun guru adalah tuanmu, kamu tetaplah orang di luar dunia bawah. Bagaimana urusan dunia bawah bisa diserahkan padamu? Pada titik ini, sembilan bencana mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat ke dalam aula. Dia berkata dengan suara rendah, Saya ingin bertemu dengan Master Pedang Kekaisaran Ming dan menanyakan masalah ini kepadanya. Begitu dia selesai berbicara, dia hendak masuk ke dalam. Melihat ini, Mo Zi Hua panik dan bergegas maju untuk menghentikan sembilan bencana. Berani sekali kamu, guru sedang memulihkan diri dan tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Sembilan bencana berkata dengan dingin, Jika itu masalahnya, mengapa saya harus mempercayai Anda? Meskipun Anda adalah murid Pedang Kekaisaran Ming, bagaimana saya tahu bahwa Anda tidak berbohong kepada saya? Apakah Master Imperial Ming Swat masih aman dan sehat? Mendengar ini, Mo Zi Hua gemetar karena marah. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke sembilan bencana dan berkata dengan marah, Kamu. Kamu. Apa maksudmu? Apa yang saya maksud? Sembilan bencana meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya tidak tahu apakah Master Imperial Ming Swat berbohong kepada saya. Apakah Lord Imperial Infernal Swat sedang memulihkan diri sekarang? Jika seseorang berkomplot melawannya, tidak akan ada yang tahu. Oleh karena itu, untuk memastikan keselamatan Lord Imperial Swat, saya harus melihat Lord Imperial Swat dengan mata kepala sendiri. Dengan itu, dia akan menyerang. B-Star, beraninya kau memfitnahku. Mo Zi Hua sudah sangat marah. Dia segera mengaktifkan energi Neterward-nya dalam upaya untuk memaksa sembilan bencana kembali. Namun pada saat ini, sembilan bencana telah menguatkan hatinya untuk melihat Imperial Underworld Swat. Dia tidak lagi peduli apakah Mo Zi Hua adalah murid Imperial Underworld Swat atau bukan. Semakin Mo Zi Hua mencoba menghentikannya, semakin dia merasa dugaannya benar. Imperial Underworld Swat memang terluka parah. Meskipun Mo Zi Hua telah berkultivasi dengan Royal Underworld Swat selama bertahun-tahun, ada batasan jumlah waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan sembilan bencana dunia bawah yang kuat? Dia segera dikirim terbang oleh energi Neter pihak lain. Namun, sebelum dia bisa mendarat di tanah, dia dipeluk oleh sebuah sosok. Mo Zi Hua sadar kembali dan menyadari bahwa orang yang menangkapnya adalah Su Yun. Su Yun berbalik dan menurunkan Mo Zi Hua. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang bulan ganda dan menebas kepala sembilan bencana. Pedang bulan ganda melengkapi kekuatan tiraninya dan mengeluarkan kekuatan yang tak terhentikan dan kuat. Meski pedangnya belum tiba, sembilan bencana sudah bisa merasakan aura penghancur dari pedang tajam itu. Dia buru-buru menghindar dan menghindari pedang itu. Pedang tajam itu menghantam tanah dan langsung membelah seluruh ruang konferensi menjadi dua. Para penghuni dunia bawah di luar mendengar keributan itu dan bergegas mendekat secara serentak. Apa yang telah terjadi? Tuan, Komandan Dunia Bawah. Apa yang sedang terjadi? Para penghuni dunia bawah mengepung mereka. Saat mereka melihat Su Yun dan sembilan bencana, mereka semua bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mo Zi Hua hendak berbicara, tapi Su Yun menghajarnya dan berteriak, sembilan bencana mencoba membunuh Tuan Pedang Kekaisaran Ming. Kita telah melihatnya, jangan menunjukkan belas kasihan, segera bunuh sembilan bencana dan memulihkan ketertiban di dunia bawah. Apa? Ketika para penghuni dunia bawah di sekitarnya mendengar ini, mereka langsung terkejut. Pada saat ini, Mo Zi Hua akhirnya mengerti bahwa sembilan bencana ada di sini untuk Imperial Underworld Sword. Karena dia sudah memiliki pemikiran seperti itu tentang Imperial Underworld Sword, maka dia adalah musuh. Tidak ada gunanya membuang-buang napas padanya. Dia langsung berteriak, tunggu apa lagi? Cepat jatuhkan orang ini. Teriakannya jauh lebih efektif dibandingkan kata-kata Su Yun. Penghuni dunia bawah ini awalnya ragu-ragu. Ketika mereka mendengar kata-kata Mo Zi Hua, mereka segera mengangkat pedang mereka dan bergegas menuju sembilan bencana. Mo Zi Hua adalah murid pedang kekaisaran. Posisinya di suku Imperial Sword jauh lebih tinggi daripada orang-orang ini. Melihat tindakan orang-orang ini, sembilan bencana diam-diam mendengus. Sudut mulutnya melengkung dan dia tersenyum dingin dan menghina. Bahwa saya, Huff, sungguh sebuah lelucon. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sudah mengendalikan segalanya? Sembilan bencana berkata dengan dingin. Lalu menurutmu apa yang bisa kita kendalikan? Kamu tidak bisa mengendalikan apapun, bahkan nyawamu sendiri. Sembilan bencana melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, saya tidak takut untuk memberi tahu Anda. Saya datang ke sini hari ini demi nyawa anjing ini, pedang kekaisaran. Karena dia terluka, mengapa Anda tidak biarkan saya melihatnya? Siapa tahu aku bisa menyembuhkannya. Anda, beraninya kamu. Mo Zi Hua sangat marah hingga dia tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saat ini, dia tidak peduli. Dia segera memerintahkan penghuni dunia bawah di sekitarnya untuk menyerang sembilan bencana. Dia bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati sembilan bencana. Saat ini, dia hanya ingin menghancurkan sembilan bencana. Swash, swash, swash. Pada saat kritis ini, sejumlah besar aura hitam keabu-abuan tiba-tiba melayang dari segala arah. Aura ini terbang dari jauh seperti peluru dan langsung mengenai tubuh penghuni kegelapan yang mengelilingi sembilan bencana, menembus tubuh mereka. Penghuni dunia bawah ini bahkan tidak punya waktu untuk mengeluh. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah. Melihat mereka, sikap mengesankan mereka telah hancur. Hati mereka hancur total. Melihat ini, wajah Mo Zihua berubah. Dia melihat ke arah asal Ki. Dia melihat sejumlah besar penghuni dunia bawah maju ke arah mereka. Yang memimpin mereka adalah Flying Flames. Apakah kalian mencoba memberontak? Mo Zihua terkejut. Pemberontak, bagaimana bisa? Sembilan bencana mencibir, saya curiga Anda diam-diam mengendalikan Master Imperial Underworld Sword. Untuk menyelamatkan Master Imperial Underworld Sword, saya harus menjatuhkan Anda. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan berteriak. Kedua orang ini telah menghianati dunia bawah. Mereka telah menghianati Master Pedang Dunia Bawah Kekaisaran. Teman-teman, kalahkan mereka. Jika mereka berani melawan, segera bunuh mereka. Jangan menunjukkan belas kasihan. Ya. Para penghuni dunia bawah di kejauhan berteriak. Tanpa ragu-ragu, mereka segera mengumpulkan teknik mereka dan menyerang Su Yun dan Mo Zihua. Melihat aura kuat dari mantra yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, Mo Zihua tahu bahwa api terbang dan sembilan bencana telah menguatkan hati mereka untuk memberontak. Namun, bahkan sebelum dia bisa mengambil posisi bertahan, teknik yang menyerangnya telah menghilang ketika mereka mendekatinya. Seolah-olah Baskom berisi air dituangkan ke atas api yang berkobar. Dengan suara, mendesis, mereka sudah menghilang. Dengan satu pandangan, itu adalah Su Yun lagi. Su Yun. Tidak perlu mengatakannya lagi. Api terbang dan sembilan bencana telah memilih untuk mengkhianati kita. Karena itu masalahnya, tidak ada gunanya menyimpannya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Tapi, mereka telah mengumpulkan begitu banyak ahli sekarang. Apa, apa yang harus kita lakukan? Mo Zihua berkata dengan cemas. Namun, Su Yun tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya mengangkat tangannya dan menatap sembilan bencana dengan dingin. Dia bingung. Dia tidak tahu apa yang Su Yun rencanakan. Namun, pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar. Lalu, suara gemuruh terdengar dari jauh. Dia tertegun sejenak. Dia menoleh dan melihat sejumlah besar sosok besar bergegas mendekat. Kemanapun mereka lewat, pasir dan batu beterbangan. Ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa itu adalah sejumlah besar binatang dunia bawah dengan banyak duri di punggung mereka. Ini adalah underworld backbeast yang tinggal di sekitar imperial underworld swatribe. Mereka semua memiliki kekuatan alam dewa yang mendalam roh. Pertahanan mereka luar biasa dan kuat. Bahkan jika roh abadi yang mendalam ada di depan mereka, mereka masih akan hancur berkeping-keping. Sekilas, ada hampir 100 underworld backbeast. Mereka seperti banjir, mengalir deras. Ketika sembilan bencana dan yang lainnya melihat ini, wajah mereka berubah. Underworld backbeast melompati Suyun dan menyerang sembilan bencana. Pasukan pemberontak di bawah sembilan bencana bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dihancurkan berkeping-keping oleh binatang punggung dunia bawah. Tak terhitung dari mereka yang dihancurkan menjadi pasta daging, jiwa mereka berserakan. Sembilan bencana terkejut. Flying flame segera terbang ke langit. Dia gemetar saat melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Apa? Apa yang terjadi? Kata api terbang dengan ketakutan. Kamu masih belum bereaksi. Sembilan bencana mengertakan gigi dan mengeram, permaisuri dunia bawah ada di dekat sini. Permaisuri dunia bawah. Api terbang tercengang. Tidak jauh dari situ, sesosok tubuh cantik terbang dan mendarat di samping Suyun. Kalau dilihat, itu memang permaisuri dunia bawah. Kapan permaisuri dunia bawah bekerja sama dengan keduanya? Dia, dia mundur dari tentara alam abadi. Bukankah dia kembali ke Underward Heart? Kata api terbang. Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Bahkan sembilan bencana pun tidak mengerti. Para binatang punggung dunia bawah tidak mempunyai belas kasihan sedikitpun. Atau lebih tepatnya, permaisuri dunia bawah tidak mempunyai belas kasihan sedikitpun. Penghuni dunia bawah yang mengikuti pemberontakan sembilan bencana dan api terbang segera ditindas dan dibunuh. Tidak ada satupun yang tersisa. Itu semua terjadi dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Melihat mayat-mayat di tanah dan pemandangan yang berantakan, mereka berdua mengerti bahwa semuanya sudah berakhir. Mengaum. Kedua binatang punggung dunia bawah mengunci api terbang dan sembilan bencana. Mereka mengayunkan punggung mereka dan beberapa duri terbang keluar. Api terbang buru-buru menghindar, tapi saat dia menghindari duri dari binatang punggung dunia bawah, dia tiba-tiba dijatuhkan dari langit oleh Mo Zihua. Dia jatuh ke tanah. Melihat situasi yang kurang baik dan segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, Su Yun selangkah lebih maju darinya dan menghalangi jalannya. Pedang bulan ganda tidak memiliki sedikitpun belas kasihan saat menebas ke arahnya. Sembilan bencana ingin memblokirnya dengan paksa, tapi kekuatan Su Yun terlalu besar. Bahkan jika dia berhasil memblokirnya, dia terlempar dan jatuh ke tanah. Keduanya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang semuanya sudah seperti ini, kenapa kamu masih menolak? Mengapa kamu tidak menyerah dengan patuh? Mo Zihua berteriak. Mereka berdua melihat sekeliling dan melihat bahwa Underworld Backbeast telah mengepung mereka. Ini semua adalah binatang dunia bawah tanah dewa roh yang mendalam. Bagaimana mereka bisa lolos? Selanjutnya, bahkan jika mereka bisa dengan paksa keluar dari pengepungan, bagaimana dengan orang-orang di luar? Kita harus tahu bahwa selama permaisuri dunia bawah ada di sini, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia bawah. 1277 Setelah satu putaran pembantaian, api terbang dan sembilan bencana dikepung di tengah-tengah binatang buas dunia bawah. Melihat Underworld Backbeast yang seperti dinding besi, wajah keduanya sangat jelek. Mereka tidak dapat lagi mengumpulkan kekuatan apapun, dan tidak mungkin menolak keberadaan seperti itu. Su Yun dan Mo Zihua berjalan menuju pusat Underworld Backbeast, dengan permaisuri netter mengikuti dengan tenang di belakang. Para binatang punggung dunia bawah secara otomatis berpencar, membuka jalan bagi ketiganya untuk melewatinya. Pemenang mengambil semuanya, jika kamu ingin membunuh atau menyiksa, lakukan sesukamu. Sembilan bencana menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Su Yun menatap keduanya, tapi tidak berbicara. Dia berjalan di depan Flying Flames, tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan menekan lengannya, mengaktifkan kekuatan sucinya. Ki Abadi pada api terbang segera tersedot hingga bersih, dan dalam sekejap mata, dia seperti manusia biasa, tanpa kekuatan bahkan untuk mengikat seekor ayam. Kemudian, dia menekankan tangannya lagi ke tubuh sembilan bencana. Sembilan bencana tidak luput, dan semua ki mereka tersedot hingga bersih. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Sembilan bencana menatap Su Yun dengan mata terbuka lebar, tapi Su Yun tidak memberinya kesempatan sedikitpun untuk berpikir. Dia langsung menatap sembilan bencana dengan mata terbuka lebar, pupil matanya mengeluarkan cahaya misterius. Sembilan bencana tertegun, lalu seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah dia tersambar petir. Setelah beberapa saat, dia ketakutan, dan tidak bisa bergerak lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Flying Flames bergetar saat dia melihat sembilan bencana. Melihat perilaku sembilan bencana yang benar-benar berbeda dari biasanya, hatinya bergetar. Orang seringkali paling takut pada hal yang tidak diketahui. Namun Su Yun tetap memilih tutup mulut, dan tidak mau menginterogasi mereka. Sesaat kemudian, dia memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, seolah sedang mengingat sesuatu. Melihat sembilan bencana lagi, dia sudah basah oleh keringat, matanya kusam, dan bibirnya pucat, seolah-olah dia adalah orang yang sekarat. Su Yun mengabaikannya, dan berbalik menatap Flying Flames. Pada saat itu, Flying Flames memahami apa yang dialami sembilan bencana. Memata-matai Dengan telanjang memata-matai, dia menemukan bahwa seluruh tubuh, tubuh, pikiran, dan jiwanya. Semuanya dilihat oleh Su Yun, seolah-olah di depannya, dia tidak menahan apapun. Sejak lahir hingga sekarang, semua yang dia alami, dia bisa melihatnya sesuka hati. Baca, baca, teknik membaca pikiran. Bibir Flying Flames bergetar, dan dia bergumam. Su Yun tidak berkata apa-apa, dia berbalik, mengangkat tangannya dan melambai ringan, lalu pergi. Para Underworld Backbeast sepertinya telah menerima perintah dari Ratu Neter, dan mereka langsung meraih api terbang dan sembilan bencana. Mereka berdua yang kehilangan energi abadi sama sekali tidak mampu melawan makhluk-makhluk neraka yang menakutkan ini, dan tanpa kecuali, mereka langsung dipotong-potong sementara jiwa mereka terkoyak, dan keduanya mati dengan mengenaskan. Kematian api terbang dan sembilan bencana pasti akan berdampak besar pada dunia bawah, tapi bagi Su Yun, itu adalah hal yang baik. Di antara tiga marsikal dunia bawah, Ki He telah mengkhianati pengadilan abadi, sementara api terbang dan sembilan bencana telah mati di mata air kuning. Sekarang pedang dunia bawah kekaisaran telah diserang oleh teknik abadi dari pengadilan abadi, tidak ada solusi untuk itu saat ini. Lima jenderal dunia bawah tidak mempunyai ambisi apapun, dan hanya tahu bagaimana mematuhi perintah. Dengan demikian, dunia bawah bisa sepenuhnya dikendalikan oleh Su Yun. Namun, dari ingatan sembilan bencana dan api terbang, Su Yun juga membaca sesuatu yang mengejutkannya. Itu tentang pengadilan abadi. Sejak kembalinya Imperial Underworld Sword, api terbang dan sembilan bencana merasa bahwa mereka sedang ditekan, dan otoritas mereka hampir diambil alih oleh Imperial Underworld Sword. Selain beberapa ajudan terpercaya, mereka tidak bisa lagi memerintah siapapun. Mereka tidak terkejut dengan hal ini, lagi pula, sebelum Imperial Underworld Sword kembali, mereka memiliki niat untuk menaklukkan dunia bawah. Untuk ini, mereka berusaha melindungi diri mereka sendiri, dan diam-diam menghubungi pengadilan abadi, berharap dapat mengandalkan mereka, tetapi pengadilan abadi tidak menjawab permintaan mereka. Jika itu Su Yun, dia tidak akan langsung menerima api terbang dan sembilan bencana. Harus diketahui bahwa Marsikal Dunia Bawah Kihei telah mengandalkan pengadilan abadi, dan sekarang api terbang dan sembilan bencana telah datang. Bagaimana pengadilan abadi bisa percaya bahwa tiga Marsikal Dunia Bawah yang agung semuanya telah menyerah kepada pengadilan abadi? Bagaimana mungkin mereka tidak waspada? Jika ini semua adalah bagian dari rencana Imperial Underworld Sword, bukankah akan terjadi kekacauan besar? Oleh karena itu, pengadilan abadi memilih untuk menggunakan teknik membaca pikiran untuk menentukan apakah keduanya tulus, namun keduanya tidak setuju, dan masalah ini tertunda hingga sekarang. Namun, dari ingatan keduanya, Su Yun juga menemukan petunjuk yang luar biasa. Posisi Marsikal Dunia Bawah di Dunia Bawah tidak bisa diremehkan. Jika pengadilan abadi menerimanya, mereka tentu saja bukan orang biasa. Menurut informasi yang diperoleh dari teknik agung yang sangat indah, orang yang berkomunikasi dengan api terbang dan sembilan bencana adalah utusan mendalam tahap kedua, Longyang. Longyang adalah seorang diplomat yang sangat terkenal dari pengadilan abadi, dan sangat terkenal di seluruh dunia abadi. Meskipun dia adalah utusan mendalam tahap kedua, budidayanya tidak tinggi, dan hanya bisa dianggap sebagai utusan mendalam tahap ketiga biasa. Meskipun kekuatannya tidak kuat, koneksinya sangat luas, dan dia memiliki koneksi dimanapun di dunia abadi. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, dan bahkan mereka yang lebih kuat darinya harus bersikap sopan di hadapannya. Pernah ada seorang imortal dengan budidaya Dewaroh mendalam tahap ketiga yang menyinggung perasaannya selama upacara pengorbanan pengadilan abadi, dan mempermalukannya karena lemah dan tidak layak menjadi utusan mendalam tahap kedua. Longyang tidak berkobar, dan tidak mengatakan apa-apa, tapi Dewa itu, pada hari ketiga setelah upacara pengorbanan, tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup, seolah-olah dia telah menguap. Tidak ada yang tahu apakah ini dilakukan oleh Longyang, tapi semua orang yakin bahwa hilangnya Dewa pasti terkait dengan Longyang. Dengan metode Longyang, jelas cukup untuk menghadapi sembilan bencana dan api terbang. Meskipun keduanya adalah marsikal dunia bawah, mereka hanya memiliki kekuatan, tetapi tidak cukup kecerdasan. Sepertinya pengadilan abadi masih menghargai keduanya. Mereka, Suyun berpikir sejenak, dan punya rencana di dalam hatinya. Setelah mengurus dua underworld marsals, Suyun dan Mo Zihua kembali ke sukunya. Mereka berdua berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk membuat alasan untuk sepenuhnya melenyapkan sembilan bencana dan api terbang dari dunia bawah, menggunakan nama Pedang Kekaisaran. Suyun tidak menyebarkan berita tentang cederanya Pedang Kekaisaran, jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Pedang Kekaisaran adalah pilar dunia bawah, jika sesuatu terjadi padanya, maka dunia bawah pasti tidak stabil. Meskipun tentara dunia abadi telah dikalahkan sepenuhnya dan tidak akan menyerang dunia bawah untuk saat ini, ini tidak berarti bahwa dunia abadi telah menyerah untuk memusnahkan iblis dunia bawah. Mo Zihua tidak akan mengalami masalah dalam menangani semua ini. Sebagai raja iblis dari alam iblis sejati, tidak baik bagi Suyun untuk ikut campur dalam masalah ini, jadi dia menyerahkannya pada Mo Zihua untuk ditangani. Saat Suyun dan Mo Zihua sedang mendiskusikan langkah selanjutnya di dunia bawah, Oktagon Anisid datang mencari mereka. Tuan Raja Iblis. Setelah Mo Zihua pergi, Oktagon Anisid langsung melangkah ke ruang pertemuan, menatap Suyun yang masih tenggelam dalam pikirannya, dan tertawa. Oh, ada semanis segi delapan. Suyun mengangkat kepalanya, menatap anak yang sedang berjalan dengan wajah penuh senyuman, dan berkata, ada apa? Ya, tentu saja ada, tapi aku ingin tahu apakah kamu, Raja Iblis, punya waktu untuk mendiskusikannya denganku. Oktagon Anisid duduk di kursi di samping, menyilangkan kaki rampingnya dan berkata, apa maksudmu? Suyun bingung, apakah kamu masih berpikir aku tidak punya waktu untuk peduli dengan masalah alam iblis? Aku tahu kamu telah mengelola dunia bawah beberapa hari terakhir ini, bukan? Pemimpin sekte berpikir bahwa aku seharusnya tidak peduli dengan masalah dunia bawah. Suyun merasakan sesuatu. Oktagon Anisid ragu-ragu sejenak, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, tetapi dengan sangat cepat, itu berubah menjadi desahan, dan berkata, faktanya, pemimpin sekte tidak ingin Anda membantu terlalu menyeluruh, tentu saja, itu adalah bukannya kamu tidak mau membantu, tapi terkadang, lebih baik berpura-pura tidak berdaya. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening, tapi dengan sangat cepat, dia mengerti apa yang dimaksud Oktagon Anisid, dan berkata, aku paham maksudmu, dan aku juga paham maksud pemimpin sekte. Kalian semua berharap bisa meminjam tangan pengadilan abadi untuk melemahkan dunia bawah, lalu memetik manfaatnya, dan membiarkan alam iblis sejati, yang sudah dalam keadaan runtuh, berkembang, bukan? Peran Suyun dalam mampu bertahan dari krisis ini sudah terbukti dengan sendirinya, terutama api iblis suci. Tanpa api iblis suci, dunia bawah pasti tidak akan mampu bertahan. Meskipun ini tidak tahu malu, kami tidak punya jalan keluar lain. Oktagon Anisid menggelengkan kepalanya, suaranya sedikit serak saat dia berkata, alam iblis sejati saat ini seperti rusa yang terkejut yang dikejar ke tepi tebing oleh seorang pemburu, entah melompat ke jurang maut, atau menjadi dibantai oleh orang lain, alam iblis sejati telah melarikan diri ke dunia bawah, tetapi hanya ada satu tempat di dunia bawah, dan dunia bawah sudah tidak dapat melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi mereka, pada titik ini, jika alam iblis sejati melakukannya jangan mencari jalan keluar lain. Saya khawatir itu akan menjadi debu sejarah. Tetapi jika bukan karena dunia bawah, alam iblis sejati pasti sudah hancur sejak lama. Suyun mengangkat matanya, pupil matanya tiba-tiba memerah, dia menatap dingin ke oktagon Anisid, dan berkata, iblis harus jelas tentang rasa terima kasih dan dendam, tahu bagaimana membalas kebaikan, dan membalas dendam atas permusuhan, meskipun dunia bawah itu rumit, dan selalu ada pertikaian internal di antara para jenderal dunia bawah, jika bukan karena kekuatan dunia bawah, bagaimana kita bisa duduk di sini dan berbicara. Oktagon Anisid tertegun, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia tersenyum tak berdaya, tentu saja, pemimpin sekte benar, Anda benar-benar tidak akan menyetujui metode ini. Kamu harus memahamiku. Sebenarnya, pemimpin sekte ingin aku membicarakan hal ini denganmu. Karena kamu sudah memutuskan untuk tidak menyentuh dunia bawah, maka kita bisa memikirkan cara lain. Kata Oktagon Anisid. Suyun terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Oktagon Anisid berhenti sejenak, lalu melanjutkan, pemimpin sekte telah mulai mengumpulkan sisa kekuatan alam iblis sejati, dan saya juga telah menghubungi para iblis besar di dunia abadi. Kami akan memilih hari untuk memasuki alam sejati alam iblis, siapkan pertahanan kita, tempati kembali alam iblis sejati, dan secara resmi nyatakan perang terhadap dunia abadi. Deklarasi Perang Suyun terkejut, dan berkata dengan kaget, sekarang alam iblis sejati telah menyatakan perang terhadap dunia abadi, bukankah ini hanya menembakkan api ke diri sendiri, memukul batu dengan telur. Faktanya, tidak masalah jika kita menyatakan perang sekarang, pengadilan abadi dunia abadi tidak akan membiarkan kita pergi. Namun, jika kita mendeklarasikan perang, setidaknya kita bisa mengibarkan bendera besar dan menyerukan kepada mereka yang tidak puas dengan pengadilan abadi dunia abadi untuk berdiri di pihak yang sama dengan kita, menarik lebih banyak orang yang tidak puas dengan pengadilan abadi dunia abadi untuk bergabung. Bergabunglah dengan kami dan kuatkan kami. Tapi begitu kamu menyatakan perang, aku khawatir musuh yang akan kamu hadapi bukan hanya mereka yang menginvasi dunia bawah kali ini. Mungkin, kamu akan menghadapi keberadaan yang lebih kuat lagi. Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Seolah-olah dia sudah bisa melihat masa depan yang penuh kekacauan dan pertumpahan darah. 1278 Melihat ekspresi Su Yun, Octagon Anisid menarik nafas dalam-dalam, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya pergi ke dunia abadi, menemukan iblis-iblis besar itu, dan menyampaikan niat Master Sekte kepada mereka. Buang-buang waktu, bukan hanya mereka tidak akan bisa menyelamatkan alam iblis sejati, mereka bahkan akan bisa menyaksikan alam iblis sejati binasa. Mereka telah sepakat untuk sementara waktu mengangkut mayat orang suci iblis kembali ke alam iblis sejati, dan di pada saat yang sama, bergandengan tangan dengan dunia bawah untuk membentuk garis depan anti-abadi, menyatakan perang terhadap pengadilan abadi dunia abadi, dan mencari jalan keluar dari perang. Menemukan jalan keluar dari perang, bagaimana kita bisa menemukannya? Aku juga tidak tahu. Octagon Anisid menundukkan kepalanya dan menggelengkannya, tapi, hanya ini jalan yang bisa kita ambil. Bahkan jika kita tidak tahu ke mana arah jalan ini, itu tidak masalah. Jika kita tidak mengambil jalan ini, ke mana lagi kita bisa pergi? Suyun memejamkan mata, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Di mana iblis-iblis besar ini sekarang? Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia perlahan membuka mulutnya. Total ada 36 iblis dunia lain. Mereka sudah menuju alam iblis sejati, dan saya yakin mereka akan memasuki alam iblis sejati dalam waktu dekat. Octagon Anisid berdiri dan berkata, apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah segera bernegosiasi dengan pedang kekaisaran dan meminta dia mengirim pasukan dunia bawah ke alam iblis sejati. Dengan masuknya alam iblis sejati sebagai garis pertahanan, mereka akan menjadi mampu bertahan melawan tentara alam abadi yang akan tiba di masa depan. Mulai besok dan seterusnya, orang-orang dari alam iblis sejati akan meninggalkan dunia bawah satu persatu. Tidak perlu bernegosiasi dengan pedang kekaisaran. Pedang kekaisaran terluka dan tidak akan mampu menangani masalah dunia bawah untuk jangka waktu tertentu. Untuk sementara aku akan mengambil alih segalanya di dunia bawah. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Octagon Anisid terkejut, Raja Iblis, kamu gantikan. Ini, apa yang terjadi? Apakah pedang kekaisaran memberimu kekuatan? Tidak. Suyun menggelengkan kepalanya, dan berkata, hanya saja aku menggunakan beberapa metode untuk merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan? Jelas sekali Octagon Anisid tidak dapat mencerna berita ini. Kekuatan dunia bawah berbeda dari alam Iblis sejati. Dunia bawah terlalu rumit, dan wilayahnya adalah dunia yang sangat istimewa. Orang-orang di dalamnya semuanya ahli dari seluruh dunia, dan jika mereka tidak memiliki eksistensi yang dihormati seperti pedang kekaisaran sebagai pemimpin mereka, mereka pasti tidak akan patuh. Tapi bagaimana Suyun merebut kekuasaan? Merebut kekuasaan sebenarnya adalah merebut hati rakyat. Bisakah dia melakukannya? Orang-orang dunia bawah menerima orang-orang dari alam Iblis sejati, jadi secara logis, mereka adalah dermawan dari alam Iblis sejati, tetapi alam Iblis sejati sedang memikirkan tentang cara menggunakan dunia bawah untuk melindungi diri mereka sendiri dan berkembang. Ini memang bertentangan dengan sifat Iblis, dan mereka yang membalas kebaikan dengan permusuhan pastinya bukanlah Iblis. Namun, jika Suyun tidak merebut kekuasaan, itu tidak hanya akan merugikan alam Iblis sejati, tapi juga dunia bawah. Jika api terbang dan sembilan bencana menguasai dunia bawah, itu akan menjadi bencana besar bagi dunia bawah. Sebaliknya, jika dia bisa mendapatkan kekuatan, setidaknya Nether Demon Alliance tidak akan hancur, dan masih memiliki kekuatan untuk melawan alam abadi. Karena Suyun telah menguasai sebagian besar kekuatan di dunia bawah, Qigou tidak perlu khawatir tentang apapun. Setidaknya, Anti-Immortal Battlefront akan selesai. Para Iblis besar kembali satu per satu, dan orang-orang dari alam Iblis sejati juga mulai berjalan keluar dari dunia bawah, menuju alam Iblis sejati. Namun, Suyun tidak perlu lagi tinggal di dunia bawah, dia memberitahu Mozihua dan Octagon Anisid, dan kemudian berencana meninggalkan dunia bawah. Adapun Permaisuri Neter, Suyun tidak berencana membawanya bersamanya. Lebih baik dia tinggal di dunia bawah, agar dia bisa menunjukkan kegunaannya. Suyun tidak perlu mempertimbangkan kesetiaan Permaisuri Neter, jika kutukan darah masih ada, maka dia tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati Suyun. Waktu sangat penting, Suyun harus segera kembali ke dunia abadi untuk memantau setiap gerakan mereka. Selama garis depan melawan dewa terbentuk, dunia abadi pasti akan gempar, dan serangan kedua terhadap Neter Dimon pasti akan diluncurkan dengan cepat. Namun, sebelum kembali ke dunia abadi, Suyun secara khusus bergegas menuju dunia bela diri tertinggi. Ada satu hal yang harus dia lakukan. Semua pasukan dunia abadi yang ditempatkan di alam iblis sejati dievakuasi, hanya menyisakan beberapa mata-mata, tetapi mereka semua diusir oleh orang-orang dari alam iblis sejati. Ketika Suyun keluar dari alam iblis sejati, dia segera memasuki dunia bela diri tertinggi. Begitu dia memasuki dunia bela diri tertinggi, dia bergegas menuju bayi yang tanpa berhenti sejenakpun. Bagi orang-orang di dunia bela diri tertinggi, Suyun saat ini seperti dewa. Seseorang yang berada di puncak tahap ketujuh dari dewa mendalam roh seperti raksasa. Ketika dia bergerak, dia akan melakukan perjalanan 10 ribu mil dalam sekejap mata, dan orang-orang di dunia bela diri tertinggi bahkan tidak dapat menangkap sosoknya. Dari pintu masuk alam iblis sejati ke Bei Yang, hanya butuh setengah dupa waktu. Setelah memasuki Bei Yang, tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di perkemahan kamar dagang Huairu. Suyun segera mengunciki Hu Kian Mei dan bergegas mendekat. Saat ini, Hu Kian Mei masih berkultivasi di dalam rumah. Meskipun dia dipisahkan oleh bangunan yang tak terhitung jumlahnya dan jaraknya hampir 100 mil, Suyun masih bisa merasakan sirkulasi Ki di tubuh Hu Kian Mei. Dia sepertinya berada dalam kondisi meditasi selama hampir sebulan, dan melihat kegelisahan yang terpancar dari Ki-nya, Suyun tahu bahwa dia akan menerobos. Suyun melompat, tubuhnya seperti seberkas cahaya, langsung masuk melalui celah pintu, dan diam-diam mendarat di belakang Hu Kian Mei. Melihat sosok familiar di depannya, hati Suyun tidak bisa menahan perasaan hangat. Dia sedikit bersemangat, terharu, dan semua emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya melonjak saat ini. Dunia abadi sangat besar, tetapi emosi manusia tidak banyak. Namun, Suyun tidak peduli, karena dia masih memiliki banyak anggota keluarga di alam surga segudang. Dia menarik nafas dalam-dalam, menekan emosinya, mengulurkan telapak tangannya, dan dengan lembut menekannya ke punggung Hu Kian Mei. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Ki abadi dan menuangkannya ke tubuhnya. Untayan Ki abadi ini seperti roh yang memasuki tubuh Hu Kian Mei. Hu Kian Mei sedikit terkejut, tetapi dalam keadaan meditasinya, dia tidak berani bergerak sembarangan, dan bahkan tidak berani membuka matanya untuk melihat siapa orang itu. Dia hanya bisa berhati-hati dan waspada, tapi Ki ini sangat indah dan kejam. Begitu memasuki tubuhnya, ia langsung menuju Ki Meridian, dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Setelah memasuki Ki Meridian, ia menempati sumber Ki-nya, dan mulai memandu Ki Meridian untuk bersirkulasi. Setelah beberapa saat, Hu Kian Mei terkejut saat mengetahui bahwa untayan Ki abadi ini telah berhasil membimbingnya untuk menyelesaikan kenaikan mendalam Ki, dan budidayanya telah berhasil menembus. Dia perlahan membuka matanya, dan tanpa punya waktu untuk mengatur Ki-nya, dia segera berbalik dan melihat orang di belakangnya. Ketika dia melihat sosok yang familiar, senyuman yang familiar, dan bau yang familiar, Hu Kian Mei berhenti selama tiga detik, lalu segera melemparkan dirinya ke pelukan orang di depannya. Tangan kecilnya berpelukan erat, seolah dia takut jika dia melepaskannya, orang di depannya akan menghilang. Aku pasti sedang bermimpi lagi. Dia membenamkan kepala kecilnya di dadanya dan berkata dengan lemah. Itu seperti nyamuk, tapi saat mendarat di telinga Su Yun, rasanya seperti jarum baja menusuk jantungnya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat orang dalam pelukannya, tangannya yang besar gemetar saat membelai kepalanya. Sesaat kemudian, Su Yun berkata dengan suara gemetar, Mei Er, ini bukan mimpi, ini aku, aku kembali. Dia tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi setelah beberapa saat, dia tersedak oleh isak tangis, dan sebuah suara yang sepertinya menghancurkan hati Su Yun keluar. Aku tahu, aku tahu, aku tahu betul. Ini bukan mimpi, tapi aku sangat berharap itu hanya mimpi, karena kamu datang, dan aku masih harus menghadapi saat kamu pergi. Ingin ini terjadi lagi, aku tidak ingin. Suaranya bergetar. Su Yun diam-diam mengatupkan giginya, tapi setelah sekian lama, dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia merasa suaranya sangat kering dan serak, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengatakan apapun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia memeluk Hukian Mei dengan erat dan berkata dengan suara rendah, Mei Er, jangan khawatir lagi, kali ini, aku akan membawamu pergi, aku akan membawamu kemanapun aku pergi, oke. Apa? Hukian Mei tiba-tiba mengangkat kepalanya, wajah kecilnya menghadap Su Yun, sepasang matanya yang awalnya menawan dan mencuri jiwa kini dipenuhi air mata. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar sedang bermimpi saat ini, dan suara yang dia dengar di telinganya sepertinya palsu. Apakah, apa yang kamu katakan itu benar? Benar-benar. Su Yun berkata dengan lembut, tapi kata-katanya sangat tegas. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mempertahankan Mei Er di dunia bela diri tertinggi, dan dia tidak ingin menanggung siksaan kerinduan. Dia tidak tahu kapan masalahnya di dunia abadi akan berakhir, dan dia tidak tahu kapan dia akan mengambil langkah yang salah. Karena memang demikian, mengapa tidak menghargai waktu sekarang? Hukian Mei akhirnya yakin bahwa dia tidak sedang bermimpi, tangan kecil yang memeluk Su Yun menjadi semakin erat, seolah seluruh tubuhnya hendak mengebor ke dalam tubuhnya. Keduanya berpelukan begitu saja, untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Hukian Mei sepertinya memikirkan sesuatu, dia berjuang sejenak, bangkit, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata, kakak, apakah kamu di sini untuk mengambil pedang roh? Ikuti aku, aku sudah menemukan banyak pedang roh untukmu. Lihatlah dan lihat apakah anda dapat menggunakannya. Dengan itu, Hukian Mei segera menarik tangan besar Su Yun dan berlari keluar. Su Yun awalnya ingin menolak, tapi melihat wajah cemas Hukian Mei, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengikutinya. Dia membawa Su Yun ke sisi kanan rumah, di mana ada gudang yang secara khusus diperintahkan oleh Hukian Mei untuk dibangun oleh orang-orang. Mendekati gudang, Su Yun bisa merasakan niat pedang yang kuat dipancarkan dari gudang. Meskipun Hukian Mei telah menyiapkan beberapa susunan besar untuk menyegel Ki, susunan besar penyegelan ini tidak ada gunanya bagi Su Yun. Hukian Mei segera membuka pintu, dan pada saat itu, sejumlah besar aura pedang meluap keluar. Su Yun menoleh, dan dengan sapuan pandangannya, ada hampir seribu pedang tajam, dan dari kilau maksud pedang, hingga orang-orang di dunia bela diri tertinggi, semuanya adalah pedang yang sangat berharga. Dengan kekuatan Bei Yang, tidak mudah mengumpulkan pedang berharga ini. Hanya dengan nomor ini, Su Yun tahu bahwa Hukian Mei telah menghabiskan banyak usaha. Kakak, apakah ini semua pedang roh? Hukian Mei bertanya dengan hati-hati. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Su Yun memegang rat tangan kecil Hukian Mei dan berkata. Hukian Mei menatap Su Yun dengan linglung, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman manis. Baiklah, aku tidak tahan lagi. Kamu sebaiknya bergegas dan memeriksanya. Kenapa kamu jadi begitu lembek kali ini? Hukian Mei mendorong Su Yun ke dalam. Su Yun mengusap hidungnya, tertawa getir, dan melangkah masuk. Pedang roh. Dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Di antara pedang di sini, hanya sedikit yang memiliki spiritualitas. Sisanya hanyalah pedang berharga yang agak tajam. 1279. Dia masuk dan melihat pedang ini. Dari penampilannya, semuanya tampak seperti pedang dewa, tetapi kualitas pedang berkaitan dengan kemauan pedang, tulang pedang, dan jantung pedang. Dia mengambil pedang, mengulurkan jarinya, dan mengetuk pedangnya dengan ringan. Kemudian, dia mendengarkan suara pedang yang bergetar. Kemudian, dia melihat ke arah pedang itu lagi, ekspresinya sangat serius dan serius. Ia memungut satu, mengamatinya sejenak, lalu meletakkannya, mengambil yang lain, dan melakukan hal yang sama. Kadang-kadang, wajahnya menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan, tetapi lebih sering daripada tidak, itu adalah ekspresi tenang. Hukian Mei yang berada di samping menatapnya penuh harap, matanya menatap setiap perubahan di wajahnya. Su Yun memandangi seribu pedang di gudang pedang sepanjang hari, dia tahu bahwa Su Yun telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan setiap pedang di sini, bahkan jika itu hanya pedang dengan penampilan palsu, dia tidak akan dengan santainya. Meletakkannya di samping, dan malah memeriksanya dengan cermat. Suatu hari kemudian, Su Yun telah membagi pedang di gudang pedang menjadi dua kelompok, satu adalah pedang terbengkalai yang tidak berguna, dan yang lainnya adalah pedang spiritual. Meskipun sifat spiritual dari kumpulan pedang spiritual ini sangat lemah, mereka masih dapat digunakan sebagai pedang bawahan dalam formasi pedang, dan totalnya ada 64 pedang. Lumayan, lumayan, aku tidak menyangka jumlahnya lebih dari 60. Sudah cukup. Dengan pedang roh ini, aku yakin pedang jahat di sarung pedang akan bisa menetap untuk saat ini. Kata Su Yun dengan wajah penuh senyuman. Su Aner berbalik dan membelai kepala Hukian Mei, dan berkata, Terima kasih, Mei Er, aku telah merepotkanmu selama periode waktu ini. Bagaimana aku bisa berterima kasih karena telah melakukan sesuatu untuk saudaraku? Hukian Mei memeluk Su Yun, wajah kecilnya menggosok dadanya, dan berkata sambil tersenyum nakal, kamu hanya perlu memberi hadiah pada Mei Er nanti. Kamu rubah betina. Su Yun dengan lembut mencubit hidung Hukian Mei, lalu merapikan pedang roh itu, berencana memasukkannya ke dalam sarung pedang terlebih dahulu. Gudang pedang dianggap sepi, jelas bahwa Hukian Mei telah berusaha keras untuk membangun gudang pedang ini, jadi dia memutuskan untuk melemparkan pedang roh ke dalam segel pedang jahat di sini. Dia berpikir sejenak, lalu menjelaskan alasannya kepada Hukian Mei. Hukian Mei secara alami mengungkapkan pemahamannya, dan berencana untuk menunggu di sampingnya. Su Yun mengatur pikirannya, dan langsung memasuki sarung pedang. Hukian Mei berdiri di samping sarung pedang dan menyaksikan Su Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di depan sarung pedang. Su Yun telah memberitahunya banyak rahasia yang tidak diketahui orang biasa, dan Su Yun memberitahunya tanpa menahan apapun. Bahkan soal pedang jahat, Su Yun tidak menyembunyikan apapun, karena Su Yun percaya bahwa Hukian Mei tidak akan menyakitinya, terlebih lagi, dia mengetahui kekuatan pedang jahat itu, dan tidak akan membocorkannya. Hanya saja, ada beberapa hal yang Su Yun tidak ingin katakan, tapi Hukian Mei tidak mengerti. Bagaimana pedang tak menyenangkan di dalam sarung pedang itu muncul? Hukian Mei diam-diam berpikir. Siapa yang ada di dalam? Saat ini, ada panggilan datang dari luar. Mendengar suara itu, Hukian Mei segera mengetahui siapa orang itu, dan segera berseru, apakah itu Muyu? Masuk. Setelah suara itu memudar, terjadi keheningan sesaat, diikuti dengan suara langkah kaki ringan, diikuti oleh sesosok tubuh halus yang masuk. Orang yang datang adalah Huairoo Muyu. Huairoo Muyu memasuki gudang pedang dan melihat sekeliling, menemukan bahwa pedang yang awalnya ditempatkan di sini berantakan, dan jumlahnya jauh lebih sedikit. Matanya akhirnya tertuju pada sarung pedang di tanah, dan ketika dia melihat sarung pedang itu, dia sepertinya memahami sesuatu, dan berkata dengan lembut, dia di sini. Ya, senyuman manis muncul di wajah kecil Hu Kian Mei. Itu benar. Huairoo Muyu menganggupkan kepalanya, gudang pedang ini terdaftar sebagai area terlarang olehmu. Orang biasa tidak diizinkan masuk, tapi setelah masuk, pesonanya terbuka lebar. Dia bilang dia akan membawaku kembali bersamanya. Hu Kian Mei berkata lagi dengan senyum cemerlang. Apakah begitu? Jejak keheranan melintas di mata Huairoo Muyu, dan sedikit rasa iri yang tidak terdeteksi. Suaranya menjadi lebih lembut, dan dia berkata dengan suara rendah, ini bagus, setidaknya kamu tidak perlu menahan rasa sakit karena kerinduan lagi. Muyu, aku akan menyerahkan masalah ini padamu di masa depan. Meskipun Mei yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia abadi, itu masih merupakan tempat yang bermanfaat bagi kakak. Jika berkembang dengan baik, itu pasti akan sangat membantu. Saudaraku di masa depan. Ya, dia menjawab dengan lembut dan tidak mengatakan apapun lagi. Hu Kian Mei berdiri di samping sarung pedang dan menunggu dengan tenang. Saat ini dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan ketika dia berpikir tentang bagaimana Su Yun akan membawanya pergi, dan tidak akan pernah pergi lagi, hatinya terasa seperti baru saja memakan madu. Namun saat ini, Su Yun tidak tahu apa yang dipikirkan kedua gadis itu. Setelah memasuki sarung pedang, dia segera menemukan Ling King Yu dan mulai menggunakan formasi pedang yang tidak menyenangkan. Su Yun mengeluarkan pedangnya satu persatu dan meletakkannya di tanah, sementara Ling King Yu berdiri di samping dan memandangi pedangnya. Dia juga sangat mistis, dia tidak menyentuh pedangnya, dan hanya mengukurnya beberapa kali, lalu berkata, meskipun pedang ini memiliki kecerdasan, mereka tidak kuat. Meskipun mereka dapat digunakan sebagai sub pedang untuk segel pedang yang tidak menyenangkan. Pesona, efeknya tidak akan terlalu bagus. Tidak mudah menemukan pedang dengan kecerdasan. Apapun yang terjadi, aku akan menggunakannya terlebih dahulu. Di masa depan, ketika aku menemukan pedang yang lebih baik, aku akan mengubahnya. Kata Su Yun. En, ikuti aku, aku akan membawamu ke sisi segel pedang yang tidak menyenangkan itu. Kata Ling King Yu, lalu memimpin Su Yun dan terbang ke depan. Dengan gerakan jarinya, pedang roh segera melepaskan lingkaran cahaya biru, dan kemudian mulai bergetar sedikit. Setelah beberapa saat, 64 pedang roh semuanya terangkat ke udara, mengikuti Su Yun dan Ling King Yu saat mereka terbang ke depan, seperti pelangi. Ling King Yu melihat ke depan, terbang sangat cepat, dan arena wacana pedang di kedua sisi terus mengalir mundur. Setelah berjalan sekitar dua jam, kecepatan Ling King Yu melambat, dan di garis pandang Su Yun, sejumlah besar arena wacana pedang muncul, dan dari jauh, dia samar-samar bisa melihat tubuh pedang raksasa dan megah dari pedang yang tidak menyenangkan itu. Su Yun melihat ke suot diskorse arena, yang dipenuhi dengan pedang, yang semuanya dibuat oleh leluhur pedang, dan beberapa pedang bahkan digunakan olehnya. Ling King Yu datang ke arena wacana pedang, dan Su Yun mengikutinya, dan menyadari bahwa ada beberapa tempat di arena wacana pedang yang tidak memiliki pedang roh, hanya mata pedang, formasi pedang belum lengkap, dan Ki. Jauh lebih lemah dari suot diskorse arena lainnya. Masukkan beberapa pedang dengan spiritualitas terkuat ke dalam mata pedang ini, kata Ling King Yu. Mendengar itu, Su Yun segera memilih beberapa pedang dengan spiritualitas yang padat dari pedang roh yang melayang di belakangnya, dan menusuknya ke dalam suot diskorse arena satu per satu. Meskipun spiritualitas pedang roh ini jauh lebih rendah daripada spiritualitas pedang roh lainnya di suot diskorse arena, Ketika mata pedang dipenuhi dengan pedang roh, aura seluruh suot diskorse arena segera menjadi semakin tebal, dan permukaan suot diskorse arena juga dipenuhi dengan banyak cahaya, seperti teratai berwarna-warni. Wajah Ling King Yu tiba-tiba menjadi pucat, namun punggungnya menghadap Su Yun, jadi Su Yun tidak menyadarinya. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dia terbang ke depan, dan setelah setengah dupa, dia tiba di depan beberapa suot diskorse arena yang kosong. Tusuk semua pedang roh yang tersisa, aku akan mengajarimu cara mengatur formasi pedang suot diskorse arena. Ling King Yu berkata, lalu mulai menunjuk ke arah Su Yun. Setelah suot diskorse arena didirikan, segalanya menjadi jauh lebih rumit dari sebelumnya. Tentu saja, Su Yun harus melakukan semua ini, tapi yang membuatnya bingung adalah Ling King Yu sedang berdiri di tepi arena wacana pedang dengan punggung menghadap ke arahnya, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. King Yu, ada apa? Su Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Aku baik-baik saja, hanya saja aku tidak tahan dengan niat pedang di sini. Kultifasiku tidak setinggi milikmu, cepat atur formasi. Setelah kamu selesai mengatur formasi, segera keluar dari sini mungkin. Suara Ling King Yu bergetar. Su Yun mengerutkan kening, dia merasa segalanya tidak sesederhana apa yang dikatakan Ling King Yu. Dia melangkah maju dan meraih bahu Ling King Yu dan menariknya. Melihat wajahnya, sangat pucat, dan dia terkejut. King Yu, apa yang salah denganmu? Su Yun cemas, dia segera mengulurkan tangannya dan menekan perutnya, mendesakinya untuk melihat ke dalam, tapi ketika kakinya masuk, Su Yun merasa seolah-olah ki abadinya telah jatuh ke dalam kekacauan utama, dia tidak bisa melihat apapun, dan tidak bisa merasakan apapun. Apa, apa yang terjadi? Dia ketakutan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku hanya tidak terbiasa dengan niat pedang di sini, dan ada juga aura pedang jahat. Aku bilang aku lemah dan tidak bisa dibandingkan denganmu, ambil saja aku pergi dari sini. Ling King Yu segera berkata. Mendengar itu, Su Yun merasa skeptis, tapi dia tidak bisa memikirkan alasannya, dia segera berpikir sejenak, dan pada akhirnya, Su Yun menarik Ling King Yu dan terbang keluar dari pedang jahat. Saat dia tidak bisa lagi melihat bayangan pedang jahat, Su Yun berhenti. Dia melihat wajah kecil Ling King Yu lagi, dan terkejut saat mengetahui bahwa kulitnya memang lebih baik dari sebelumnya, meski hanya sedikit, tapi setidaknya itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan Ling King Yu itu benar. King Yu, kamu harus istirahat di sini sebentar. Aku akan mengurus masalah ini dengan formasi pedang. Kata Su Yun, ingin membantu Ling King Yu sedikit tenang, tapi tangan kecil Ling King Yu ditangkap dan dihentikan. Su Yun kaget, dia tidak mengerti kenapa Ling King Yu melakukan itu. Su Yun, aku istirahat saja di sini. Menyiapkan formasi pedang membutuhkan banyak energi, kamu harus menghemat energi untuk menangani formasi pedang, aku tidak membutuhkannya di sini. Ling King Yu sepertinya melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Meskipun kata-katanya tidak bergetar, itu menimbulkan perasaan yang berat. Tapi, King Yu, kamu. Su Yun, cepat selesaikan formasi pedang, itu bantuan terbesar bagiku. Aku tidak ingin tinggal di sini, mengerti. Tanpa menunggu Su Yun selesai berbicara, Ling King Yu segera memotongnya. Su Yun ingin mengatakan sesuatu, tapi saat dia melihat mata serius Ling King Yu, kata-kata yang ada di ujung lidahnya tidak bisa keluar. Dia membuka mulutnya, dan dengan paksa menelan kembali kata-kata itu. Pada akhirnya, baiklah, karena memang seperti itu, tunggu aku di sini. Aku akan menyiapkan formasi pedang dan kita akan keluar. Jangan tinggal di dalam sarung pedang untuk jangka waktu ini, keluar dan bergerak sekitar. Kata Su Yun. Ling King Yu mengangguk, tapi tidak mengatakan apapun. Su Yun tidak mau membuang waktu, dia segera berbalik dan bergegas menuju ke arah pedang jahat. 1280. Apakah Ling King Yu benar-benar tidak mampu menahan niat pedang dari pedang roh di Swat Discourse Arena? Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa bertahan dalam sarung pedang begitu lama? Su Yun tidak mengerti, dan bahkan lebih tidak mengerti mengapa Ling King Yu berada dalam sarung pedang meskipun dia jelas tidak memiliki hubungan dengan leluhur pedang. Dia tahu bahwa Ling King Yu menyembunyikan banyak hal, tetapi sulit baginya untuk membuka mulut, jadi dia hanya bisa menekan semua ini di dalam hatinya. Ketika dia mendekati formasi pedang, Su Yun mulai mengatur formasi pedang sesuai dengan instruksi Ling King Yu. Tapi dia tidak tahu bahwa saat pedang roh memasuki formasi, wajah Ling King Yu, yang baru saja pulih sedikit, menjadi pucat lagi. Ekspresinya menunjukkan ekspresi sedih. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi Su Yun, yang berada di samping pedang, tidak bisa melihat semua ini. Tidak butuh waktu lama untuk menyiapkan 64 pedang dan mengaktifkan formasi pedang dengan kinya. Setelah Su Yun selesai dengan segalanya, dia bergegas menuju Ling King Yu. Namun, Ling King Yu sepertinya tahu bahwa Su Yun akan bergegas setelah menyiapkan formasi pedang. Dia mengatupkan giginya, menopang tubuhnya yang tidak nyaman, dan langsung melarikan diri ke kejauhan. Ketika Su Yun tiba, Ling King Yu sudah pergi, hanya menyisakan sebaris kata yang diringkas dari ki di udara. Tubuhku sedang tidak sehat, jadi aku akan istirahat sementara. Su Yun, kamu bisa pergi dulu. Su Yun melihat kata-kata besar itu, menggigit bibir bawahnya, dan akhirnya menghela nafas, dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah meninggalkan sarung pedang, Hukian Mei yang berada di luar langsung bertanya, kakak, bagaimana kabarnya? Bisakah pedang roh ini berguna? Melihat wajah Hukian Mei yang tersenyum, Su Yun menyembunyikan kekhawatirannya, tertawa dan berkata, Lumayan, semuanya sangat berguna, Mei R, kali ini kamu telah banyak membantuku. Mendengar kata-kata Su Yun, wajah kecil Hukian Mei dipenuhi dengan senyuman. Benar-benar, jika itu masalahnya, maka itu bagus. Hukian Mei tertawa. Su Yun menganggupkan kepalanya, lalu menatap Huayru Muyu yang berdiri diam. Melihat Su Yun menatapnya, Huayru Muyu segera membungkuk, lama tidak bertemu, Tuan Mudasu. Muyu, kapan kamu dan aku menjadi begitu sopan? Aku tidak terbiasa mendengarmu berbicara seperti itu. Su Yun berkata dengan agak tak berdaya. Dia memahami pikiran Huayru Muyu, bagaimanapun juga, bagi orang-orang di dunia bela diri tertinggi, dia adalah makhluk surgawi, dan masuk akal jika Huayru Muyu berpikir seperti itu. Namun, mendengar Su Yun mengatakan itu, Huayru Muyu kurang lebih bahagia di hatinya. Karena itu masalahnya, Muyu tidak akan terlalu pendiam. Kamu seharusnya melakukan ini lebih awal, Muyu, bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa, tapi setelah kamu pergi, kamu sudah lama tidak kembali. Huayru Muyu tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tapi dia mengatakan sesuatu yang membuat orang mengenangnya. Su Yun terkejut, dan tertawa, ada terlalu banyak hal, sulit untuk mengatakannya. Begitukah, Su Yun, ngomong-ngomong, ada beberapa makhluk abadi yang aktif di wilayah Bei yang akhir-akhir ini. Kamu harus berhati-hati, kata Huayru Muyu. Hati-hati. Segera setelah sekelompok orang yang Anda atur terakhir kali memasuki Bei Yang, saya mengatur agar mereka menebang pohon roh di taman kayu roh di luar kota, menyamarkan mereka sebagai pembudidaya Bei yang biasa. Namun, baru-baru ini, ada telah terjadi banyak kultifator yang kuat di Bei Yang, mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Saya kira mereka seharusnya ada di sini untuk sekelompok orang yang Anda kirim. Kekuatan dari para kultifator ini tidak terduga, saya tidak dapat melihat melalui mereka sama sekali, dan mereka semua adalah wajah-wajah asing. Saya menilai mereka pasti dari dunia abadi. Kata Huayru Muyu sambil mengingatnya. Mendengar itu, Su Yun berpikir keras, dan setelah beberapa saat, dia berkata, orang-orang ini seharusnya seperti yang kamu duga, mereka berasal dari dunia abadi, dan tujuan mereka mungkin untuk kelompok orang ini, situasi di dunia abadi. Dunia sangat rumit, orang-orang ini tidak bisa lagi kembali ke dunia abadi, tapi jika mereka tetap tinggal di Bei Yang, mereka akan membawa masalah ke Bei Yang. Jika itu masalahnya, kita harus segera memindahkan mereka. Transfer. Dengan banyaknya orang, ke mana kita harus memindahkan mereka? Huayru Muyu tidak bisa tidak bertanya. Faktanya, bukan hanya Taman Kayu Roh, Huayru Muyu telah menempatkan orang-orang ini di semua posisi di Bei Yang untuk bersembunyi dari publik. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang Su Yun perintahkan padanya, jadi dia tidak berani lalai. Meskipun orang-orang ini tersebar, dia masih mengetahui dengan jelas jumlah mereka. Setelah hening beberapa saat, Su Yun berkata dengan suara rendah, alam iblis sejati. Pada saat yang sama ketika Su Yun kembali ke dunia abadi, Chigo sudah mulai bersekutu dengan Mo Zi Hua, mewakili alam iblis sejati untuk membentuk aliansi dengan dunia bawah dan membentuk garis depan anti-abadi. Dengan dukungan Permaisuri Neter dan dukungan Pedang Kekaisaran, meskipun Mo Zi Hua bukan dari dunia bawah, posisinya saat ini di dunia bawah masih luar biasa. Master Sekte menggunakan nama Sekte Iblis Sejati untuk memimpin semua penggarap iblis keluar dari dunia bawah dan kembali ke alam iblis sejati. Dengan kediaman asli Sekte Iblis Sejati sebagai pusatnya, dia mulai mengembangkan alam iblis sejati, dan semua kekuatan penggarap iblis juga menuju pintu masuk alam iblis sejati. Tidak ada yang tersisa di alam iblis sejati, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh penggarap iblis adalah menggunakan tubuh mereka sebagai penghalang untuk menjaga pintu masuk. Meski begitu, semuanya dimulai dari nol, penggarap iblis tidak menyerah, mereka tidak punya tujuan lain. Tujuh hari kemudian, pasukan dunia bawah mulai berjalan keluar dari gerbang Neter, bergegas menuju pintu masuk alam iblis sejati. Pada saat yang sama, sejumlah besar monster bawah tanah mengikuti dari belakang, semua monster bawah tanah ini dikendalikan oleh permaisuri Neter, membawa sejumlah besar sumber daya menuju garis depan. 15 hari kemudian, garis pertahanan Neter Demon dibentuk. Tiga hari kemudian, berita itu menyebar dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia abadi. Sebulan kemudian, alam iblis sejati secara resmi menyatakan perang terhadap dunia abadi. Seluruh dunia abadi sedang gempar, dan bahkan mempengaruhi seluruh alam segudang. Ketika Suyun yang berada di sekte pencarian abadi menerima kabar tersebut, garis pertahanan Neter Demon sudah memiliki kerangka awal, namun dunia abadi jelas menjadi bingung karena masalah Neter Demon, terutama pengadilan abadi. Pada hari garis pertahanan Neter Demon didirikan, mereka mengeluarkan perintah pemusnahan tingkat tertinggi ke seluruh dunia abadi, meminta para ahli dari berbagai sekte abadi untuk melakukan perang salib melawan orang-orang dari Neter Demon. Pengadilan abadi tidak akan lagi membatasi dewa untuk memasuki alam iblis Neter. Dan pengadilan abadi akan memasuki tahap persiapan. Meskipun perang dunia bawah abadi telah berakhir, pengadilan abadi tidak mengakui bahwa tentara dunia abadi telah dikalahkan. Sebaliknya, orang-orang dunia bawah telah melarikan diri, dan pasukan lanjutan dari tentara dunia abadi tidak mampu mengimbanginya. Meskipun pengadilan abadi telah menemukan alasan untuk menjelaskannya, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa tentara dunia abadi telah menderita banyak korban dalam pertempuran di alam iblis sejati. Orang-orang mulai lebih memperhatikan dunia bawah dan alam iblis sejati, dan juga mulai meragukan tindakan pengadilan abadi. Tidak peduli apapun, dampak perang ini terhadap dunia abadi dan bahkan pengadilan abadi belum pernah terjadi sebelumnya, terutama pengadilan abadi, yang posisinya telah terguncang. Jika pengadilan abadi tidak terus mengambil tindakan terhadap alam iblis Neter dan mencapai sesuatu, maka posisinya pasti akan menurun dari hari ke hari, dan pengaruh serta pencegahannya secara bertahap akan melemah. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh orang-orang di pengadilan abadi. Beberapa hari setelah perintah pemusnahan dunia abadi dikeluarkan, pengadilan abadi mengeluarkan perintah penegakan lainnya, yang mengharuskan semua sekte abadi di bawah jurisdiksi pengadilan abadi untuk menggandakan upeti tahunan mereka kepada pengadilan abadi. Tujuan dari tindakan pengadilan abadi sangat jelas, yaitu untuk mengisi kembali sumber daya yang telah dikonsumsi pengadilan abadi selama periode waktu ini, untuk mempertahankan kekuatannya, dan untuk memastikan posisinya di dunia abadi. Namun, setelah pertempuran besar, pengadilan abadi untuk sementara tidak dapat mengambil tindakan terhadap alam iblis neter, tetapi mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Meskipun orang-orang di neter di Menrilem masih punya waktu, itu tidak banyak waktu, dan tidak banyak waktu tersisa untuk Tujuan. Dia tahu bahwa tidak perlu terus bersembunyi. Pengadilan abadi sangat diktator dan ingin menyapu 10 ribu alam. Kemudian, hari perang dengan pengadilan abadi tidak lama lagi. Situasi di dunia abadi telah menjadi sangat rumit, tapi Suyun tidak bersikap rendah hati pada saat kritis ini. Perhatian pengadilan abadi telah sepenuhnya tertarik oleh neter Dimon, jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak lagi penakut seperti sebelumnya. Kirimkan kumpulan perbekalan ini ke pengadilan abadi. Ini adalah penghormatan yang diminta oleh pengadilan abadi. Siang Yang berkata kepada seorang murid. Murid itu menangkupkan tinjunya dan pergi. Suyun berjalan menuju Siang Yang, pandangannya tertuju pada kumpulan perbekalan yang telah disimpan oleh muridnya, dia menemukan bahwa itu hanyalah kumpulan perbekalan biasa, tidak ada harta langka. Di mata orang luar, sekte pencarian abadi hanyalah sebuah sekte kecil yang baru saja memasuki sekte tersebut. Meskipun sumber keuangan sekte ini sangat kuat, mereka tidak perlu menawarkan harta yang bagus kepada pengadilan abadi. Jika mereka memberikan harta langka dalam jumlah besar, itu akan menarik perhatian orang lain, dan upeti ini hanya untuk mematikan rasa pengadilan abadi. Lagi pula, jika mereka tidak membayar upeti, pengadilan abadi akan mengumpulkan mereka secara langsung dan paksa. Menguasai, melihat Suyun berjalan mendekat, Siang Yang segera menangkupkan tinjunya. Berapa banyak orang yang telah kamu atur untuk memberi penghormatan? Suyun bertanya. 30 orang, tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, hanya pada tahap awal dari alam abadi yang mendalam roh. Jawab Siang Yang. Biarkan mereka berangkat nanti, segera kumpulkan para elit sekte kami dan bersiap untuk bergerak. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Ya. Siang Yang menganggup, tetapi menunjukkan ekspresi bingung, Tuan, apa yang akan kita lakukan kali ini? Serang pengadilan abadi, Suyun langsung mengucapkan tiga kata ini. Serang pengadilan abadi. Siang Yang kaget, dia tidak berani mempercayai kata-kata Suyun, tapi melihat ekspresi serius Suyun, dia percaya segalanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, hanya ini yang bisa dia lakukan. Bersembunyi secara membabi buta, bertahan secara membabi buta, dan mundur secara membabi buta tidak akan menyelesaikan segalanya. Terkadang, menjadi radikal adalah cara untuk melindungi diri sendiri. Bawahan ini akan pergi dan mengaturnya. Siang Yang menangkupkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Suyun menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan berkata kepada Su Liu Luo yang berjalan perlahan, instruksikan Keitian, Qin Qianlon, Wei Ming dan yang lainnya untuk bergerak juga. Apakah dunia abadi akan jatuh ke dalam kekacauan? Dia berkata dengan lembut. Pengadilan abadi saat ini telah menyebabkan kekacauan di pengadilan abadi. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Su Liu Luo menganggupkan kepalanya, dia melepas lencana dari pinggangnya dan menyuntikkan beberapa helaki ke dalamnya, lalu berkata, kalau begitu, apakah kakak sudah memutuskan untuk melakukan ini? Tidak ada jalan untuk kembali, mungkin tidak ada jalan untuk kembali sama sekali. Ekspresinya menjadi tegas. Su Liu Luo menarik nafas dalam-dalam, memegang erat lencana pesanan, dan tidak berbicara lagi. Tidak ada jalan untuk kembali sama sekali. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada jalan untuk kembali sama sekali. Terima kasih. Terima kasih.